Intro Raffi Ahmad suntik dana 35,75 miliar untuk Noshmari Dikutip dari bisnis.com Jakarta Startup Nosh milik emiten media PT Mahaka Radio Integra Menyampaikan bahwa telah mendapatkan suntikan dana Dari perusahaan milik pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina PT Rose Entertainment Indonesia senilai 35,75 miliar Vines Direktur Mahaka Radio Integra Natalina Sindikara Dalam keterbukaan informasi menyampaikan Bahwa saat ini Rose Entertainment memiliki Nosh secara tidak langsung PT Rose Entertainment melakukan penyetoran modal pada tanggal 19 Januari 2022 Dengan nilai setoran modal sebesar 2.500.000 dolar Tulis Natalia dalam keterbukaan informasi dikutip pada hari Selasa Ada pun setoran dana sebesar 2,5 juta dolar Atau setara dengan 35,75 miliar Dengan estimasi nilai tukar 14.300 per dolar Amerika Serikat tersebut Setara dengan 45,08 persen saham Nosh yang dimiliki tidak langsung oleh Rose Entertainment Natalina mengungkapkan tambahan asupan dana dari Rose Entertainment tersebut Akan digunakan untuk pengembangan usaha Nosh dari sisi konten dan teknologi Sementara itu, Nosh sendiri ungkapnya saat ini masih dalam tahap pengembangan usaha Dan sampai saat ini sehingga konsentrasinya adalah meningkatkan indikator operasional dari pengguna aplikasi Nosh Sampai dengan saat ini, Nosh masih belum memberikan kontribusi sama sekali terhadap pendapatan perseroan ungkapnya Sebelumnya, melalui akun Instagram Rafi Ahmad dan Nagita Telah mengumumkan kerjasama antara kedua perusahaan Dan meyakini bahwa Rose Entertainment akan mendorong Nosh merauh bangsa pasar lebih luas dan cepat Untuk tahap pertama dari kolaborasi Nosh dan Rose Entertainment Rafi dan Nagita akan menampilkan berbagai konten podcast orisinal yang hanya tersedia di aplikasi Nosh Sebelum kehadiran Rafi dan Nagita, memang sudah banyak perusahaan modal Ventura yang mendekatkan diri ke jalur mari Emiten Erik Thohir, Menteri BUMN, dengan memberikan pendanaan kepada Nosh Nama-nama tersohor yang telah masuk sebagai investor aplikasi streaming audio lokal di Indonesia Adalah Alpa JWJ Venturas, GoVenturas, Guinness Group, Kenangan Fong, hingga Group North Star Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.